Pertama-tama kita Bulung sepul dulu Kita buka dulu bagian Menutup Dari atasnya ya Digeser Lalu diambil dari posisi bawah Di bagian sekoci Ini ada penguncinya Penguncinya kita buka Begini Lalu tarik Kita ambil sepulnya ya Dari sini Ini sepulnya masih kosong Kita isi ya Ini cara Isinya Kita masukkan sepulnya Disini Ambil benangnya Ini buat alur benangnya Kita ke atas dulu Lalu ke bawah Nah bagian sini Ke tensen Sepul Nah kita selipkan Ke bagian tensen Ini Ketengah-tengahnya Lalu tarik Kita gulung ya Secukupnya Lalu ini buat otomatisnya Kita Tekan Ini sudah otomatis ya Sudah balik Otomatis Lalu kita ambil sepulnya Lalu potong benangnya ya Nah ini buat masukkan sepulnya Kelasa koci Nah ini sisain Benangnya agak panjang Kita lalu masukkan Lalu disini ada alurnya Alur benang ya Kita tarik benangnya Lewat alur Terus tarik Nah sampai posisinya Di bagian tengah-tengah Lalu pasang sekoci Kepemasangannya ini Ada cuaknya di bagian atas Nah ini ada cuaknya Nah bagian cuak ini bagian atas Sampai klik Nah ini buat pemasangan Benang atas Ini awalnya harus Dinaikin dulu Nah bagian sini Supaya tension Mau kebuka Ini buat pemasangan benang atas Ini alurnya Ini ke bagian atas dulu sini Nah lalu kesini Lalu kesini ya Terus nyilang Dari kanan Posisinya nyilang Nah selipkan Kemudian ke bagian Pair tension Kaitkan gini Lalu ke bawah Ke atas Ke bagian sini Lalu ke latuk sini Nah ini posisinya bisa naik turun Masukkan dari kanan Ke diri Lalu ke bawah Ini kaitkan kesini Lalu masukkan ke lubang Tiang jarum Masukkan Ini dari atas ke bawah Lalu masuk ke lubang jarum Ini buat masuk ke lubang jarum Ini arah Benangnya dari kiri ke kanan Kita lalu Ambil benang bawah ya Caranya buat mancingnya Pegang benang atas Lalu putar polinya Putar searah polinya Lalu tarik benangnya Kita ambil benang bawahnya Potong Lalu rapihkan Lalu di belakangnya Ini buat angkatan sepatu Turunkan lagi Nah kita cobain jahitan Ini buat sticknya di Angka 5 ya Buat jari Jahitannya di 5 mili Sekarang kita cobain Buat jarak jahitannya Berarti 3 mili Nah kita coba lagi Jarak jahitannya di 2 mili Ini buat muter ininya Ini turunkan tuasnya Setengah Nah Ini buat turunkan setengah Lalu putar Supaya entengnya Nah terus kita coba Buat Mengunci jahitan Atau maju mundurnya Atau maju mundurnya Nah ini hasil cahitannya Nah ini hasil cahitannya ya Buat jaraknya Yang 5 mili 3 mili 2 mili Dan 1 mili Sampai jumpa di video Jangan lupa like Dan subscribe channel kami Dan komen di bawah Apabila ada pertanyaan Terima kasih Happy Saving Stay Kreatif Sampai jumpa di video